Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat suri untuk semuanya Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading Untuk Yodia Gemini Energi Juli Agustus Dan sebelum saya mulai bacaan saya seperti biasanya Bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Karena ini general umum energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap saja ini sebagai hiburan ya Karena ini hanya sebatas prediksi Oke langsung saya mulai General reading Yodia Gemini Energi Juli Agustus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! King of Cups Untuk kartu yang pertama King of Crest Kartu yang kedua King of Cups Peef of Cress Queen of Cups The Hanged Man Two of Wands The Devil Ada kartu The Jugeman Ini saya merasakan bahwa Atas apa yang kamu kerjakan di masa lalu Atas cerih payahmu di masa lalu Itu akan kamu dapatkan Kamu akan mendapatkan hasil atas apa yang kamu kerjakan di masa lalu Hasil yang kamu dapatkan bisa baik ataupun buruk Bisa positif ataupun negatif Itu tergantung apa yang kamu lakukan di masa lalu Jika yang kamu lakukan di masa lalu adalah Suatu hal yang positif Maka yang kamu dapatkan adalah hal yang positif Tetapi jika di masa lalu kamu melakukan hal yang negatif Maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang negatif juga Semoga apa yang kamu lakukan di masa lalu adalah Sebuah hal yang positif Sebuah hal yang baik Maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang baik Hal yang positif lah yang akan kamu dapatkan Ataupun justru kerja keras kamu selama ini akan terbayarkan Dan kamu akan mendapatkan sebuah hasil atas apa yang kamu kerjakan The Empress The Empress ini adalah sebuah kartu yang bermakna Apa ya? Akan ada suatu kesejahteraan, kebahagiaan di dalam kehidupan kamu Suka cita itu akan hadir Tetapi dari beberapa Gemini Dari beberapa Gemini ya ini tidak semua Akan ada suatu hal ataupun sesuatu yang hilang dari kamu Kamu perlu mewaspadai Kamu perlu berhati-hati atas tindakan kamu Atas hal apapun yang kamu lakukan Karena yang saya rasakan ini akan ada suatu hal yang akan hilang dari kamu Gemini Ini yang saya rasakan Ini yang saya rasakan Ataupun jika memang kamu dalam situasi yang mungkin menyulitkanmu, menyudutkanmu Kamu ini butuh seseorang yang bisa memberi saran kamu Menasehati kamu ya Agar kamu mempunyai pertimbangan Agar kamu mempunyai pertimbangan atas hal-hal yang akan kamu lakukan Ataupun atas hal yang akan terjadi dengan diri kamu ya maksudnya Ini karena The Empress The Empress adalah dua hal Dari beberapa Gemini Kamu akan mendapatkan suatu Kesejahteraan, kebahagiaan, kesuka citaan di dalam kehidupan Tetapi dari beberapa Gemini juga Kamu pun akan ada suatu hal yang akan hilang dari kamu King of Wands Apapun hal yang terjadi Tetaplah kamu semangat Jangan sampai kamu ini putus asa Hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Itu memang harus terjadi dan itu Harus kamu jalani Kamu harus tetap semangat Kamu harus penuh dengan keyakinan Jika kamu dihadapkan dalam situasi yang menyulitkan Menyudutkanmu Yakinlah Kamu pasti bisa menyelesaikan semua itu dengan baik Tetapi Jika kamu memang sudah Tidak bisa berbuat apa-apa Kamu sudah tidak menemukan jalan keluar Kamu ini memang membutuhkan saran Antepun nasihat Dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu Gemini Ini yang saya rasakan King of Christ Kamu ini harus bisa selalu bijak Bijak dalam menerima setiap informasi Bijak dalam menilai Ataupun memandang hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Entah hal itu baik Entah hal itu buruk Kamu ini harus bisa bijak Bijak dalam menilai sesuatu Agar apa? Agar kamu ini bisa menjadi lebih baik Untuk kedepannya Ini yang saya rasakan Karena disini pun ada kartu Jugemen Jugemen adalah sebuah kartu atas Hasil yang kamu lakukan di masa lalu Akan kamu dapatkan Entah baik ataupun buruk Tergantung apa yang kamu lakukan di masa lalu Disini pun ada kartu Fifth of Christ Fifth of Christ sama halnya dengan kartu Jugemen Ini adalah dua kartu yang bermakna Bahwa apa yang kamu lakukan Kamu akan mendapatkan hasilnya Semoga ini adalah hasil Atas kerja keras kamu selama ini Atau supaya kamu selama ini Dan kamu akan mendapatkan hasilnya Mungkin Ini adalah suatu hasil atas kerja keras kamu Di bidang karir kamu Di usaha kamu Dan kamu mendapatkan Hal-hal yang baik Mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya Point of Cup Point of Cup Bahwa kamu ini bisa saja berhasil Kamu ini bisa saja sukses Asalkan kamu ini Apa ya Kamu Sebelum kamu melangkah Kamu sudah mempersiapkannya secara matang-matang Kamu tidak terburu-buru dalam melangkah Kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan Gunakanlah saran atau penasihat yang diberikan kepada kamu Agar kamu mempunyai pertimbangan Agar apa yang kamu kerjakan itu justru tidak menjatuhkanmu Ini yang saya rasakan ya Karena dari beberapa gemini saya merasakan Dari beberapa gemini ini justru akan ada yang jatuh Akan ada yang jatuh Yang kamu dapatkan itu adalah hasil atas apa yang kamu lakukan Makanya Apa ya Sebelum kamu melangkah Sebelum kamu melakukan sesuatu Cobalah Jangan terburu-buru Gunakan pertimbangan Dan gunakanlah persiapan itu secara matang Nah Agar Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu kerjakan Itu justru tidak menjatuhkanmu Nah ya Ini yang saya rasakan Two of ones Two of ones Dari beberapa gemini Kamu Apa ya Terkadang kamu ini Orangnya suka ragu Suka tidak percaya diri Atas kemampuan kamu Atas diri kamu sendiri Terkadang kamu pun meragukan diri sendiri Inilah Yang terkadang justru Membuat kamu ini Tidak ada kemajuan Ataupun Yang sebenarnya Ada suatu kesempatan Yang ada di hadapan Di hadapan kamu Yang seharusnya kamu dapatkan Itu akan lewat begitu saja Itu karena Kamu ini Suka meragukan diri kamu sendiri Kamu suka tidak percaya diri Nah Jadi apa Kamu terkadang takut Takut atas hasil apa yang kamu lakukan Nah Yang terpenting Kita ini mempunyai Rencana yang matang Persiapan Dan gunanya Pertimbangan Ya Inilah yang terpenting Di saat kamu mau melangkah Ataupun di saat kamu mau Menjalankan sesuatu Ya Karena tiga hal itu sangat penting Untuk kamu Terlebih saran Nasehat Itu sangat penting Ya Gunanya agar kamu Mempunyai pertimbangan Dan agar kamu Justru tidak jatuh Karena hanya kamu Terburu-buru Dan kurangnya kamu Mempunyai pertimbangan Ini yang saya rasakan Ya Dan ada kartu The Devil Kartu The Devil Yang saya rasakan adalah Sebuah kartu Adanya sebuah pengkhianatan Mesaling memanfaatkan Iri hati Tidak suka Nah ini seperti halnya Mungkin di dalam hubungan Yang kamu jalani Ya Bisa asmara kamu Ataupun di dalam lingkup Kerja kamu Ataupun usaha yang kamu jalani Ini ada pengkhianat Nah Akan ada orang yang akan Mengkhianati kamu Nah Maka Kamu harus waspada Dan berhati-hati Ya Atas seseorang Yang ada di sekitar kamu Juga Karena ada beberapa Pengkhianat Yang akan mengkhianati kamu Bisa jadi Apa ya Untuk hubungan asmara Ini Tanpa kamu sangka Tanpa kamu duga Ternyata pasangan kamu ini Selingguh Nah Nah Dan kamu pun sudah merasa Muak Kamu marah Kamu ingin pergi Tetapi Kamu ini tidak bisa pergi Nah ini sedikit contoh ya Kamu sudah merasa Tidak nyaman Kamu sudah merasa Sakit hati Kamu merasa sedih Atas hal yang dilakukan Pasangan kamu Tetapi di sisi lain Kamu ini tidak bisa Meninggalkan Pasangan kamu Ya Karena disini saya merasakan The devil pun adalah Suatu ikatan Adanya suatu ikatan Di dalam Diri kamu Ya Untuk asmara Mungkin Apa ya Di dalam hubungan yang kamu jalani Ini juga Saya merasakan Dari beberapa gemini ya Tidak semua Saya merasakan adanya Hal magic Hal gaib Di dalam hubungan Yang kamu jalani Mungkin dari beberapa gemini Kamu ini merasakan bahwa Kamu sudah merasa Tidak nyaman Kamu sudah Tidak bisa merasa Bahagia Bersama pasangan kamu Ya Tetapi di sisi lain Pikiran kamu Justru tidak bisa Meninggalkan pasangan kamu Pikiran kamu Justru Ingin selalu Bersama pasangan kamu Meskipun kamu Disakiti Meskipun kamu Dihianati Tetapi pikiran kamu ini Selalu ingin Bersama dia Tetapi Hatimu itu Justru berkata lain Hati kamu Sudah merasa Tidak nyaman Hati kamu Sudah merasa Tidak bahagia Maka dari itu Kamu seperti Memaksakan diri kamu Untuk tetap Menjalani hubungan itu Meskipun Kamu merasa sedih Merasa sakit hati Atas hubungan Yang kamu jalani Dan di sisi lain Untuk sebuah pekerjaan Untuk sebuah pekerjaan Yang kamu jalani Ini mungkin Dari beberapa gemini Kamu sudah merasa Tidak nyaman Kamu sudah merasa Bosan Dan mungkin Di dalam lingkup Pekerjaan Kerja kamu Ada orang-orang Yang tidak suka Kepada kamu Mereka selalu Mengganggu kamu Dan sehingga Membuat kamu Sebenarnya ini Tidak betah Untuk tetap Bekerja di situ Tetapi di sisi lain Mungkin karena ada Ikatan pekerjaan Ada kontrak pekerjaan Nah itulah Yang membuat kamu Terpaksa Untuk tetap Menjalani Dan tetap Berada di Pekerjaan itu Ini yang saya rasakan Dan disini pun Ada sebuah kartu Fifth of cup The wall The wall adalah Sebuah kartu Yang bermakna positif Fifth of cup Ini adalah Sebuah kartu Yang bermakna negatif Meskipun Fifth of cup Adalah suatu kartu Yang bermakna negatif Tetapi disini Dia berpasangan Dengan kartu The wall Nah ini Menjadikan kartu Fifth of cup Ini sebuah kartu Yang positif Nah Tersirat Sebuah pesan Bahwa Atas apapun Yang dihadapkan Kepada kamu Entah itu Berat Entah itu Sulit Yang kamu hadapi Kamu harus Tetap semangat Meskipun Meskipun Perjalanan Yang kamu lalui Penuh Dengan liku-liku Penuh Dengan tantangan Yang terkadang Sehingga Membuat Semangat kamu Menurun Membuat kamu Ingin Apa ya Membuat kamu ini Mundur Nah Atas apa Yang akan kamu lakukan Karena mungkin Dari beberapa gemini Kamu menganggap Tantangan-tantangan Itu memang Sangat sulit Begitu banyak Cobaan yang kamu alami Disarankan Jangan mengeluh Jangan selalu Mengeluh Jangan selalu Meratapi Hal-hal Atas apa Yang dihadapkan Kepada kamu Jangan kamu ini Selalu fokus Dengan hal-hal Yang dihadapkan Kepada kamu Jika kamu dihadapkan Dalam Sebuah Kesulitan Janganlah kamu ini Fokus dengan Kesulitan kamu Fokuslah kamu Dengan jalan keluarnya Nah Agar kamu pun Bisa peka Dengan tanda-tanda Yang diberikan Dan agar kamu pun Peka dengan Kesempatan-kesempatan Yang bisa jadi Mampu untuk Menyelesaikan masalah kamu Tetapi Jika kamu terlalu Fokus dengan Masalah kamu Justru kamu itu Akan stuck Di situ saja Kamu tidak akan Pernah menemukan Suatu Jalan keluar Anggaplah Anggaplah Apa yang kamu hadapi Itu Apa ya Sebuah tantangan Untuk kamu Ambil pelajaran Ambil Hikmahnya Atas Apapun Yang dihadapkan Kepada kamu Jika kamu bisa Mengambil Hikmah Atas Apapun Yang dihadapkan Kepada kamu Kamu Mampu Mempelajari Atas hal Apapun Yang kamu Jalani Seperti halnya Mungkin Kamu mengalami Suatu Kegagalan Nah Kamu harus bisa Belajar Kenapa Kamu bisa Mendapatkan Suatu Kegagalan Nah Jika kamu Menemukan Apa yang kamu Lakukan Sehingga Kamu Gagal Maka Untuk Kedepannya Kamu Pasti Tidak Akan Mengulangi Hal Yang Sama Seperti Sebelumnya Karena Kamu Tidak Ingin Gagal Maka Jangan Sampai Kamu Melakukan Hal Yang Sama Seperti Apa yang Sudah Kamu Lakukan Sehingga Kamu Mendapatkan Suatu Kegagalan Agar Kedepannya Kamu Menjadi Orang Yang Lebih Baik Orang Yang Lebih Maju Untuk Kedepannya Dan Terlebih Ini Saya Merasakan Akan Ada Suatu Kebahagiaan Keberhasilan Kesuksesan Yang Akan Kamu Dapatkan The Fall The Fall Adalah Kartu Keberhasilan Kesuksesan Kebahagiaan Penuh Dengan Suka Cita Hal Keinginan Kamu Mimpi Kamu Bisa Saja Kamu Dapatkan Asalkan Kamu Bisa Belajar Atas Apa Yang Sudah Kamu Jalani Kamu Bisa Menilai Dan Memandang Sesuatu Itu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Agar Kamu Bisa Belajar Dan Mengambil Hikmah Atas Hal-hal Yang Kamu Sudah Lalui Nah Disitulah Kamu Akan Mampu Untuk Mencapai Sebuah Kesuksesan Mencapai Sebuah Keberhasilan Di Dalam Hidup Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Ambil Segi Positifnya Agar Kita Termotivasi Buang Segi Negatifnya Ataupun Justru Jangan Didengar Apa Yang Saya Bacakan Tentang Hal Yang Negatif Oke Anggap Hanya Ini Sebagai Hiburan Selalu Bijak Dalam Menerima Setap Informasi Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh